Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan membuat pita menggunakan Inskip karena disini ada request teman-teman dari grup telegram dan kita akan membuatnya seperti bendera yang bergelombang-gelombang yang menggunakan Inskip ini, yang pertama disini kita buka dulu Inskipnya dan disini saya buat artboardnya seperti ini, ukurannya 1000x1000 pixel, kemudian kita buat artboardnya agak sedikit lebih warna abu-abu, karena kita akan membuat pitanya berwarna putih, nah kita disini menggunakan draw bezir dengan settingan seperti ini, tinggal kita klik disini dan snapnya saya matikan agar mouse kita lebih enak untuk bergeraknya nah disini kita tinggal klik saja sembarangan ya, karena kita membuat pita, maka disini saya akan membuat seperti gelombang-gelombang begini nah ya, kalau sudah tinggal kita buat lagi seperti ini, kalau sudah tinggal kita klik dua kali ataupun klik kanan untuk mengakhirinya, lalu kemudian ini saya akan kecilkan agar tampak lebih jelas ya untuk keseluruhannya, kemudian berikutnya ini kita duplikat ya kita duplikat disini, kita bawa ke bawah, op mungkin kita bawa ke sebelah kanan, ke sebelah kiri nah disini ada terlihat putus-putus karena pilnya masih ada, kita hilangkan dulu ya lalu kemudian ini kita duplikat teman-teman ya, kita duplikat satu lagi disini op, kita setting dulu ya kira-kira perspektifnya seperti apa nah disini kita duplikat satu buah ini kita duplikat, ini fungsinya adalah untuk memotong tengahnya nanti, karena kita akan membuat bendera merah putih ya oke, yang ini kita combine ya, kita klik part lalu kita pilih combine ya karena kita akan menggunakan efek interpolate nantinya nah kalau sudah tinggal kita pergi ke menu part disini ya, part, lalu kita pilih part effect dan tanda plus di bawah ini tinggal kita klik kita klik disini dan kita pilih namanya interpolate subpart ya nah disini terlihat teman-teman ya garisnya sudah bersusun disini tinggal kita kasih 100 saja tek 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 boom nah hasilnya seperti ini dan ini kalau kita lihat secara dekat ataupun kita menggunakan v-ray disini, maka akan terlihat semacam ada 100 garis yang bersusun teman-teman ya kita zoom in disini nah ini banyak banget ya kalau kita kasih warna yang gak bisa dia maka disini kita akan jadikan struktur part klik disini nah maka sudah bergabung semuanya oke, kalau sudah tinggal kita geser ini kita hilangkan lalu kemudian kita akan potong bagian-bagian yang mungkin nanti akan terlihat seperti lipatan nah disini ya kita gunakan draw bezer lagi disini kemudian kita aktifkan snapnya oke, kita aktifkan snapnya dulu biar enak ya dan kita minum dulu teman-teman ya bismillah nah kalau sudah tinggal kita klik kanan untuk mengakhirnya ini kita ganti warna hitam agar terlihat jelas nanti perbedaannya kemudian disini ya setiap pertemuannya kita klik seperti ini ya kita kasih potongan nanti kita klik disini kita klik lalu kita tarik klik kanan lalu ini juga sama kita tarik kita lenturkan klik kanan boom sama ini kita klik kita klik lenturkan klik kanan dan satu lagi terakhir disini klik lenturkan akhirnya disini nah sekarang kita akan seleksi semua struknya yang berwarna hitam ini klik kanan kita pilih same color disini struknya jadi setiap semua struknya berwarna hitam itu otomatis akan terpilih lalu kita combine disini kita combine lalu kita tekan shift kita pilih gambar pita yang tadi lalu kita division disini nah maka disini bagiannya sudah terpotong teman-teman sudah terpotong semuanya tinggal kita memberikan warna nanti di pita ini nah langkah yang berikutnya adalah kita akan memotong garis ini menjadi dua kita akan memotong pita ini menjadi dua menggunakan struk tadi yang telah kita simpan kemudian kita kasih warna merah agar nampak perbedaannya kemudian disini kita lihat ya disini potongannya tidak sempurna ke luar untuk memotong sebuah objek kita harus sisakan sampai melebihi dari objek utamanya nah disini masih ada ruang ya tadi disini juga masih ada ruang tinggal kita sisakan kita lebihkan agar nanti terpotong sempurna oke seperti ini kita cari lagi ya sudutnya nah ini kita sisakan lagi keluar seperti ini lalu yang berikutnya kita cari lagi ya kita pastikan sudah terpotong seperti ini lalu ini juga kita naikkan ya kita geser ke kanan oke sudah sekarang yang berikutnya ini kita geser ke kiri nah seperti ini lalu yang berikutnya yang terakhir maaf bukan yang terakhir ini ya kita tarik ke kanan nah nah ini yang terakhir ya kita geser lagi ke kiri kita cek dulu ujungnya ini nah ini belum belum melebihi objek utamanya maka disini kita klik aja disini oke kalau sudah tinggal kita potong nah disini kita potongnya akan kita potongnya secara satu per satu dengan cara ini struk yang warna merah kita duplikat agar nanti ketika agar karena masih kita karena kita masih memakai struknya tadi untuk memotong objek-objek lainnya karena kalau tidak kita duplikat maka objek yang merah ini ya garis merah ini akan hilang ya nah disini kita duplikat kita klik lalu kita dipisten dan diulangi sampai dengan yang paling ujung oke selesai oke selesai teman-teman selesai tinggal langkah berikutnya adalah kita akan memberikan efek shadow diantara gelombang-gelombang ini nah mungkin teman-teman nanti yang punya insting kuat ya maka lebih bagus lagi kalau misalnya kita menempatkan shadow-nya diantara-antara yang paling tepat contohnya diantara dekukan warnanya agak lebih gelap sedangkan di daerah yang timbul warnanya agak sedikit lebih cerah ya nah disini karena saya juga kurang paham tentang persedawan jadi kita tebak-tebak saja teman-teman disini kita klik aja disini kemudian kita pergi ke gradient kita geser seperti ini setiapnya kita matikan nah seperti ini lalu kita kasih warnanya agak sedikit lebih gelap disini nah disini kita gelapkan jadi ini sama juga ya kita klik kita drag kesini yang ujungnya kita kasih warna gelap nah mungkin warnanya biar sama kita ambil sampel disini dan ini juga sama ya diantara lokokan ini warnanya agak sedikit lebih gelap jadi nanti tinggal teman-teman disesuaikan saja hidupnya seperti apa ya dan tinggal disesuaikan saja baiklah teman-teman mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan jika teman-teman suka dengan video semacam ini silahkan klik like share komen dan juga di subscribe agar channel ini terus berkembang dan banyak yang tahu dan banyak yang hijrah ke software yang free baiklah saya intram ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati